Assalamualaikum Aduh udah lama Nggak ngevlog ya Oke sampai ketemu lagi dengan Ogini Rasa Channel Nah sekarang gue ada di Bogor Tempatnya di Di daerah Cijeruk ya Nah gue dapet info dari temen Disini ada cafe baru Dan ada glampingnya juga Makanya gue dateng kesini Nah gue kebetulan Nggak bawa motor Bawa si Gemoy Udah parkir disana Dan inilah tempatnya Yes Nama tempatnya Lenir Oke kita lihat Cafe nya dulu ya Sebelum ke glampingnya Ini view nya bagus tuh Itu Gunung Salak Cuma sayang Claudi Jadi nggak keliatan Keindahannya Jadi kalau Temen-temen nginep disini Di glampingnya Itu bisa lihat View Gunung Salak dengan Indah di pagi hari ya Oke kita lanjut ke cafe nya Mana tadi yang mau nemenin saya katanya Ada dua staff perempuan katanya mau nemenin saya Oh iya oke 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 Nah kebetulan ada yang mau nemenin nih untuk ke glampingnya Nah ini suasana cafe nya ya Seperti ini Nah ini untuk bartender area Oke Dan selain di indoor ada outdoor area juga Ini outdoor area Yes Outdoor area selain disini ada disana juga Oke sih pak Dua staff tadi ceweknya dua-duanya Iya Atas nama apa siapa Desa kita panggil Oke Oke dengan keperluan Nge-flow Nge-flow Saya panggilin itu ya pak Oke Oh ini nih Oh ini mungkin pak Dah cari si pak wawaran Sudah Oh bukan Oh bukan pak Bukan Yang mana pak Ada dua Bagian apa komunikasi atau apa Yang biasa Oh di restationis kok Tadi anak BO Coba sih yang berdua Tadi gak banyak Tadi gak banyak Tadi gak mata Oke Selain tempat yang tadi Disini juga Cukup luas untuk Diara outdoor ya Oke Dan itu kelihatan ada mobil golf Sepertinya disediakan untuk Parna tamu Oke Oke ya Untuk yang nginap di Glemping Mungkin ya Tapi nanti Untuk lebih pastinya Kita lihat Area nya Selain itu juga Disini ada juga nih Wah ternyata Tempat makan Untuk outdoor nya Cukup banyak ya Ada satu Ini Sama Disana Iya Oke Sekarang kita Ditemenin nih Dari Halo Sesiang Selamat siang Oke Ini ditemenin sama Dua staff Lenira ya Oke Mau ngeliat Dapat gelampingnya dong Boleh Oke Iya Gleampingnya ada Berapa Tipe kamar Tiga 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 Oke Tiga 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 20 jenit glemping oke ini keren ya ini sawah ya sawah yang menghasilkan gak oke kita langsung ke yang berapa tipe kamar? tiga ada tiga tipe kamar oke itu ada superdior ada superdior sebentar apa tipe apa aja disini ada superdior deluxe sama full view oke kita mau kemana dulu nih oke yang paling deket apa nih yang review oke bisa lihat ya wow view nya keren banget nih ini kalau pagi-pagi sama anjep banget oh itu sampai sana ya wow cila oke kita lihat dari yang deket dulu tipe apa disini ini ini yang jadi dia kalau lihat lebih ke pool ke pool ada pool juga iya disini ada pool oke dan terus ini kalau lagi cerah ya iya betul ini sayang cloudy ya ini kalau pagi-pagi mah keren banget sih ini ya oke kayaknya disini kayaknya ramun iya betul oke nah ini ada yang yang paling deket nih tipe apa nih yang ini nih ini extra view extra view iya oke boleh ada bisa dibuka gak bisa shoot ke dalamnya iya oh ada poolnya juga keren keren wow ini infinity pool ya iya wow keren tuh wih keren disini oke nah 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 akhirnya sama ini extra view extra view iya berapa per malam per malam 1.5 berapa 1.9 1.5 untuk berapa orang clamping itu untuk 2 orang 2 orang tambahan extra view oke oke bisa dibuka bisa shoot ke dalam oke iya di bulan ini kita juga ada promo loh promo ya sambil itu ya sambil liatin kamarnya ya wow ini banyak juga harus ini oke 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 bisa oke ini kita lihat satu-satu ya ini tipe apa tadi lupa lagi extra view ini dua single bed oke seperti ini oke lihat ke kamar mandi ya ada water heater oh kamar mandi dari sana ya iya iya ini ada kamar kita lihat oke itu untuk shower ya oke ini yang 1.5 iya oke kalau kalau yang extra view itu berapa berapa itu di harga saya kalau tahu karena oke 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 kita kalau gitu lanjut ke yang bawah itu apa tipe apa kita lanjut itu masih sama yang itu ya tuh ada ada 1 2 3 4 5 itu masuk extra view ya nah kalau yang di depan ini tipe apa masih extra view atau superior ada yang bisa ada yang terbuka ada yang kosong bedanya hanya lokasinya lebih bagus yang di atas tadi ya view nya cuman kalau dalamnya sama ya oke oke yaudah kalau gitu gak usah masuk kita lihat kondisinya aja itu ada apa kolam atau kayak sungai buatan ada kelem ikan oh kelem ikan apa isinya koi atau ikan mas oke oke wow disini ada dibikin kelem ikan panjang tuh dari sana oh keren tuh sampai sampai sana keren banget cuman ini sebetulnya ada villanya juga disana hanya kesana harus naik golf car ya kalau jalan kalau jalan jauh yaudah yang penting udah lihat glempingnya ya kalau yang sana kan villa ya namanya jadi kalau glemping berarti ada dua tipe tipe yang satu lagi apa superior yang mana yang ini terusnya extra view satu nah satu lagi apa yang kita lihat tadi extra view ya nah terusnya satu lagi apa gelaks gelaks tuh dimana oh oke 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 dia lebih atas ya oke jadi teman-teman kalau mau kesini disini ada tiga tipe glemping tipe extra view itu yang di atas kenapa disebut extra view karena posisinya lebih paling tinggi dan bisa lihat semuanya termasuk gunung gunung salak ya kalau pagi kelihatan jelas kalau pagi oke oke terusnya ada tipe deluxe juga dia posisinya agak lebih rendah daripada extra view dan tipe ketiga yang ini nih yang paling bawah ya itu superior oke extra untuk harga glemping extra view di berapa di harga 1,5 1,5 untuk dua orang ya 1 glemping ya 1 glemping untuk dua orang ya terusnya untuk yang deluxe berapa oke mungkin mungkin lupa karena dua mbak ini dia bagian sosial media ya bukan orang marketing ya oke wajar gak apa-apa dan kalau penonton saya mau tanya tanya itu nomor handphone berapa bisa dfdj lenira fila and wrestle apa agak kencang dikit untuk tanya-tanya bisa dm ke ig nya lenira fila and wrestle oke jadi lenira ini ada instagramnya itu lenira fila and wrestle fila and wrestle oke gak ada nomor WA nomor WA ada tapi mungkin di instagram ditulis juga ya yaudah gitu aja ini oke banget jadi teman-teman kalau nginep disini bisa makan di cafe nya makanan juga enak harganya juga gak mahal-mahal banget dan kita juga ada di presto itu menunya rusantara oh ada juga di bawah oke itu lebih untuk tamu yang di fila mungkin ya karena di bawah ya bisa juga oh bisa oke jadi restoran selain di atas yang tadi kita udah suit itu ada di bawah juga kita gak kesana ya karena cukup jauh harus pake golf car dan kebetulan golf car nya lagi lagi dipake buat urus urusan lah ya oke gitu aja terima kasih banyak sampai ketemu di vlog berikutnya see you di next vlog bye